Hai nah oke bisa jadi setelah paket on-rail ini kereta apinya beloknya jadi mulus guys ya Oke bisa kita bisa lihat dia besa air air vessel juga cuy ya oh my god guys fix kalian harus coba ya guys ya Halo guys segi selesai jenis di jenis 1.4d Oke guys jadi sekarang saya akan share and review at-on-rail kereta api terbaru V18 terdetail dan teringan cuy ya Oke jadi sebelum tersebutnya kembali kembali subscribe sedangkan sebelum juga semuanya gratis kedudukan subscribe subscribe gratis cuy Oke kita akan langsung mulai ke videonya Oke jadi sekarang saya ada di wordnya cuy kita bisa lihat sini kita punya banyak real cuy ya A1234567 guys sebenarnya ada 8 cuy ya tapi sayang sekali yang satunya itu enggak mau jadi cuy nanti kita akan langsung review apa cenglog-cenglog-nya cuy yang diubah apaan nih guys apa bedanya sama real yang lalu cuy Oke pertama kita akan lihat di bagian setting sini nih cenglog pertama resource pack nah kita bisa lihat guys nya size-nya udah diubah kecil-kecilan jadi 2MB ya guys ya karena dulunya 6,8 ya bisa jadi 2MB jadi udah nggak ada kata nge-lag pake add-on real cuy nah jadi kita akan langsung lihat juga di bahagiannya juga jadi 0,08 MB ya guys ya yang aslinya dulu 0,10 MB cuy nah itu cenglog pertama cuy nah cenglog kedua memberap menambahkan beberapa add-on dan mengubah ini ya guys ya cenglog kedua mengubah tampilan real belok maksudnya real belok itu real belok percabangan kayak gini jadi kita akan langsung review jadi lebih rapi ya guys ya ya maksudnya itu dia jadi lebih halus kayak gini cuy kita akan langsung review dulu guys ya Nah kita pertama akan review real utamanya dulu guys yaitu real lurus cuy ya apa bedanya sama yang lalu-lalu Nah kita bisa lihat agisnya disini dia udah tambah dia udah tambah ringan tambah low modelnya ya bisa tetapi detailnya nggak hilang cuy kita bisa lihat terbisa disini omaget kita masuk aja sih ya nah jadi dia ini dulu kalian bisa lihat ya guys ya kalau ini dulu ini melengkung tapi sekarang jadi kotak lurus cuy ini juga kalian bisa lihat ya guys ya untuk ini kotaknya udah tambah detail juga tapi tambah ringan cuy ini juga ada bagian shadow nya guys ya alias ada bayangan-bayangannya cuy nah jadi kayak gitu aja guys ya dan ini nggak lupa bantalannya jadi kayak gini cuy ya tuh bagian atasnya jadi warna kan abu-abu dan untuk real ini berlaku ke semua real cuy ya kita bisa lihat sini kita hancur-hancurin aja dulu guys apa bedanya cuy nah oke saya bedanya sini kalau misalnya kita hancurin balasnya itu udah sampai bawah guys alias dia udah satu blok dulu kan cuma setengah blok ya guys ya jadi balasnya udah satu blok kebawah cuy di kalau kalian itu nggak usah taruh slab lagi cuy karena udah satu blok kebawah kalian bisa lihat guys ya udah bukan setengah blok kayak dulu lagi cuy nah oke guys jadi kita akan review beberapa rel barunya dulu guys pertama adalah rel percabangan belok guys sebenarnya ada yang kekiri tapi yang kekiri itu gagal cuy ya jadi setiap botetone ada aja yang gagal ya maklum guys ya kita akan langsung reviewnya guys kita bisa lihat sini pertama dia dari lurus habis disini ada rel yang udah mulai belok-belok ke kanan ini guys kita bisa lihat cuy nah ini relnya udah belok ke kanan cuy cuy nah kayak misalnya riset untuk bantalannya dia itu nyatu cuy yang ini sama yang ini guys dia itu nyatu kayak gini cuy nah dia itu nyatu seperti di dunia nyata kan di dunia nyata itu dia nyatu juga ya guys ya alias satu template cuy nah jika udah disini udah guys dia udah nggak nyatu lagi cuy ini udah menyendiri dan menjadi rel belok sendiri cuy kita bisa lihat ya guys ya ini dapat dikombinasikan dengan rel-rel belok lagi disini atau rel lurus ya guys ya nah kita akan langsung lanjut ke rel perlintasannya cuy untuk rel perlintasannya pakai rel yang biasa kayak gini ya kita bisa lihat nggak ada yang berubah bukan nggak ada sih ada yang berubah cuy nah ini dia rel perlintasannya nyatu sama grey concrete cuy ya nah yang gimana kalian bisa lihat disini itu udah ada jarak antara rel sama perlintasannya jadi lebih realistis dan roda tidak akan nubruk cuy ya waduh ini bagus banget cuy BTW untuk ini saya sudah perlu luas jadi cuma 1234567 jadi 7 blok cuy ya untuk bagian perlintasannya karena dulu sebelumnya 6 blok cuy yang kita lihat-lihat 6 atau 5 blok ya dulu ya saya lupa juga sih kita akan langsung lanjut cuy yang pertama rel belok ke kanan nah ini ada revisi di rel beloknya cuy ya nah jadi nanti ada tutorial baru karena ini akan jadi lebih gampang cuy nah kalian bisa lihat rel beloknya tambah ringan tapi tambah detail kita ikutin aja guys di rel beloknya ini itu akan ikut-ikutin ya guys ya nah kita bisa lihat disini ini karena rel beloknya cuma setengah cuy tiba-tiba hilang nggak hilang cuy sudah fix bug pakai bisa hilang-hilang nah kalian bisa lihat di sana itu ada kotak-kotak cuy kotak itu fungsinya apa bisa nah kita akan langsung datangin aja cuy nah kotak ini fungsinya adalah buat it waduh dia muncul-muncul nih goib dia guys jadi kotak itu waduh ini kenapa ini nah jadi kotak ini guys ya fungsinya adalah buat tahu rel lagi ya misalnya kalian mau lanjutin ini rel yang ini tapi pakai rel yang right atau yang left atau sebaliknya cuy nah kalian tinggal taruh relnya disini aja guys ya paling ujung kanan atau kiri ya guys jadi lebih gampang cuy nah kita akan langsung lanjut untuk rel yang menghadap ke kiri dia itu kurang lebih sama cuy ya ada template-nya juga buat taruh relnya guys nah untuk rel lurus nggak usah kita bahas ya guys ya karena udah dibahas kita akan bahas ini rel menanjak cuy ya karena add-on kereta sekarang sudah pakai grtc-grtc apapun itu sudah bisa nanjak cuy ya makanya grtc-xjons itu udah nggak jadi rilis karena udah diimplementasikan di dalam add-onnya jadi add-on by jones sudah bisa nanjak guys nah untuk tuh dia kita akan langsung lihat yaitu kayak rel lurus tapi dia detail ada bayangan bayangannya cuy udah lupa dia itu nanjak-nanjak dia menaik-menaik ini sampai satu blok cuy ini itu jumlahnya satu blok ya bisa kita akan langsung coba lihat nah kita bisa lihat sini waduh guys dia jumlahnya betul guys satu blok cuy kita kalian bisa tambahin lagi sini untuk rel dan kalian lanjutin ke atas cuy nah btw kalian bisa lihat ya bisa sini juga untuk pasir-pasirnya dia sudah detail karena dia sudah mengikuti strukturnya cuy jadi dia itu bisa kalian tambah-tambahin ya guys ya nah jadi sangat bagus banget cuy kita akan langsung lanjut ke rel yang terakhir yaitu gabungan rel lurus dan rel belok cuy nah jadi ini adalah rel lurusnya dan ini adalah rel beloknya jadilah wesel percabangan cuy tapi sini masih ada sedikit bug karena ini add-on rel baru ya guys ya saya buat dari awal cuy yang mana ini agak sedikit belok ke kiri gitu cuy enggak apa-apa lagi saya nggak ngaruh juga permainan kok guys nah kita bisa lihat di sini nah itu mencetap ada template-nya guys ya Nah jadi udah sangat bagus banget cuy jika kalian download kalian dapat 123456787 aja guys sebenarnya 8 ya bisa tapi sayang sekali satunya nggak jadi cuy nanti untuk link ada deskripsi ya bisa nah jadi sekarang kita lihat dulu sini kita akan langsung coba-coba realnya ini guys ya kita akan langsung pindah map aja guys nah oke jadi kaget sudah dibedah worldnya cuy ya ales di world train project cuy kita akan langsung lanjut ya guys ya kita akan langsung naik kereta api ini dan kita akan lihat bagaimana cara menggunakan realnya pertama kita nyalain dulu guys waduh hujan Oke kita akan langsung jalankan cuy ya kita lihat lagi saya ini reverse berapa bisanya Nah kita akan langsung jalankan cuy Nah kita santai-santai aja bisa karena kita sambil inspeksi realnya cuy ini pertama yang dipakai ini adalah rel lurus cuy ya yang dimana rel lurus ini ini sangat bagus banget cuy Nah kita bisa lihat ini juga bisa lewat sawah-sawah guys ya guys ya Nah jadi kita tes-tes ini rel kereta api pakai kereta api guys karena memang rel kereta api cuy kita bisa lihat nah ini ada sawah-sawah disana ada jelur lagi guys ya kita akan langsung lanjut disini guys Nah ini udah mulai rel belok ya guys ya kita bisa lihat ini dia sudah mulai rel belok cuy tunggu guys kita akan langsung coba lihat belokannya sesemut apa cuy eh kita kurangi dikit supaya tidak anjlok nah oke guys ya kita akan langsung lihat guys dia beloknya semut apa guys ya ini adalah contoh rel beloknya cuy ini lokomotif cc206 nya sudah belok guys ya Nah kita bisa lihat cc206 nya sudah mulai membelok cuy Nah kita bisa bisa lihat ini sangat bagus banget bagi saya nah mantap guys Nah oke bisa jadi setelah pakai tonel ini kereta apinya beloknya jadi mulus guys ya kita bisa lihat cuy Nah jadi disini kita bisa lihat kereta apinya bisa belok dengan lancar cuy Nah kita akan langsung coba lagi kalau misalnya dia belok ke kanan apakah dia akan belok dengan lancar lagi guys ya Nah ini dia ada sudah mulai belok-belok ke kanan ini Nah kita tunggu aja kita sambil terbang di atas ya guys ya Oh Tuhan guys ini sangat bagus banget cuy ya Nah oke guys ya kita bisa lihat dia sudah sangat bagus banget guys Nah disitu dia akan lewat trail percabangan cuy Nah kita bisa lihat disini kereta apinya sudah tiba di stasiunnya guys ya yang dimana kereta apinya eh tunggu-tunggu percabangannya kita belum atur nih guys ya kita lupa ini ah oke guys kita bisa lihat kereta apinya lewat trail perlintasan apa yang akan terjadi cuy Nah oke guys jadi ini begini juga kalau lewat trail perlintasannya cuy sangat realistis ya guys ya oke guys kita bisa lihat cuy apakah dia ini bisa belok disini guys Nah kita bisa lihat kita akan langsung oh ini kenapa dia nggak berhenti coba oh ya oke oke nah oke guys ya kita bisa lihat dia bisa belok trail vessel juga cuy ya oh my god guys sangat bagus sekali cuy dia bisa lewat trail vessel juga cuy waduh tadi kenapa itu guys nah kita coba apakah dia bisa melewati trail vessel dengan mulus waktu masuk di depo cuy nah oke guys dia bisa belok dengan mulus loh guys ya tanpa anjlok guys ya apalagi urelnya udah realistis kayak gini cuy kayak gini cuy jadi udah tambah bagus udah bagus tambah bagus lagi sangat realistis guys kita rem aja kali ya nah oke guys ya kalian sudah bisa lihat ya guys tadi contoh-contoh add-onnya jadi fix kalian harus coba ya guys ya karena add-on ini sangat bagus sekali add-on real ini link ada di deskripsi cuy ya dan btw guys ya jadi jangan dulu sampai sini karena ada yang saya mau kasih tahu guys btw dia ini support vessel kalau diginiin ya guys ya nah di bagian sini cuy jadi kalian buat template trailnya serapi mungkin cuy ini sebenarnya cuma buat estetika aja jadi ini terserah kalian pakai atau enggak tapi saya sarankan pakai guys karena ini sangat bagus sekali masa keretanya detail real dia masih kotak-kotak cuy nah oke guys jadi tidak mungkin saya tidur cuma kita dan jangan lupa like share and subscribe bye bye